Intro Banyak selebriti tanah air mengurangi kegiatan mereka di luar rumah karena penyakit virus corona. Penyanyi asal Sumedang Rosa pun juga mengurangi aktivitas keartisanya untuk memutus rantai penyebaran virus yang telah menyebar ke seluruh dunia itu. Ditemui kemarin sore usia mengisi acara, diakui ibu satu anak itu dirinya melakukan pekerjaan dari rumah. Ia pun selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Lalu benarkan lantaran penyebaran virus corona, Rosa banyak kehilangan pekerjaan. Terus dia libur gitu. Memang waktunya dia libur tapi karena ini sekarang ada 14 hari di rumah aja itu. Jadinya ditambahin masa liburnya tapi bukan libur jadwanya. Jadi pelajarannya dikirim lewat Edmodo namanya. Buat apa namanya tugasnya mereka memang harus terus ngumpulin setiap hari gitu. Saat ini memang Rizky lagi di Sumedang karena kupikirkan kemarin memang dia libur dan masih belum ada harus lockdown. Akhirnya Rizky memang pengen ketemu kakek neneknya. Jadi yaudahlah mau bismillah dimana aja mudah-mudahan kita bisa sehat selalu. Efektif sih tapi itu ya adalah yang terbaik daripada harus ke sekolah tapi kita juga belum bisa memastikan kan gitu. Kayak sekarang aja ya kayak misalnya kita semua nih memang harus kerja. Kayak hari ini saya memang harus keluar rumah gitu memang harus kerja. Ya udah kita kerja sebaik-baiknya aja tapi selain dari kerja ya enggak usah kan nongkrong dimana-mana gitu langsung pulang ke rumah lagi. Terus sering-sering cuci tangan yang benar. Cuci tangan itu wajib pake sabun. Wajib pake sabun paling minimal 20 menit. Eh 20 menit 20 detik gitu. Pake sabunnya baru dibilas lagi pake air bersih. Mana-mana pake masker Teoca? Enggak sih sebetulnya karena sebetulnya kan yang kalau kitanya sehat sebetulnya tidak usah memakai masker. Tapi karena saya juga kalau misalnya ketemu sama banyak orang seperti ini saya juga gak tau apakah saya yang sakit. Mungkin kita juga gak pernah tau ataupun ada di antara kita yang sakit makanya saya pake masker. Tapi kalau memang cuma di jalan gitu yang gak ketemu banyak orang saya gak pake masker. Selain kesulian? Oh iya banyak banget ini sampe akhir bulan semua memang pending. Semua kerjaan pending. Hampir lah hampir semua kerjaan pending. Cukup banyak ya? Lumayan ya. Cukup banyak. Jadi bisnis-bisnisnya juga kayak karaoke. Betul. Kalau oke. Terus apa namanya sana Rosan Yuki juga ada di mall gitu. Itu juga jadinya memang pasannya terganggu ya secara pre-ekonomian. Ya tapi kita gimana lagi namanya juga lagi musibah, musibah nasional ya. Musibah bersama bukan nasional udah seluruh dunia gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah membatasi diri bertemu dengan banyak orang. Kayak sekarang aku gak boleh foto-foto sama orang banyak ataupun apalagi salaman. Saya juga gak tau ya karena itu kan berkaitan dengan banyak hal kalau lockdown itu. Tapi yang jelas kesadaran dari diri sendiri aja dulu deh yang paling penting gitu. Dan mudah-mudahan kayak kantor-kantor bisa memperbolehkan pekerjanya. Itu atau mengharuskan justru lebih baik mungkin ya mengharuskan pekerjanya kerja dari rumah aja. Karena susah juga kadang-kadang banyak yang gak bisa kayak apa namanya yang ojek ataupun juga mungkin taksi ataupun yang lain-lainnya. Memang mereka bekerjanya tidak bisa dari rumah kayak saya misalnya juga kan tidak bisa pekerja. Kayak teman-teman semua kan banyak yang gak bisa kerja dari rumah gitu. Tapi ya itulah membatasi diri, menjaga diri sekaligus menjaga orang lain yang paling penting. Jadi sumberdahan disupaya lebih hati-hati gitu. Dia kasih masuk juga cari Rizky juga? Gak. Gak. Pokoknya yang penting itu ya gak ketemu banyak orang. Rizky juga di sumberdahan ya cuma dirumahin aja sama dirumah adek aku udah ya. Gak pergi ke luar, gak ke lapangan, gak ke restoran, gak kemana-mana. Dan dirumah ngapain aja gitu? Aku masak jadinya. Terus berpikir banyak lah bikin strategi, bikin mungkin pikir produk baru atau apa. Jadi kita juga meetingnya semuanya pakai video call aja. Ya pasti terganggu lah ya. Tapi ya emang harus, harus supaya apa? Supaya kita cepat sehat semua. Semakin kita bisa disiplin, semakin Indonesia tuh cepat sehat gitu. Soalnya kan kita banyak, kita kan banyak manusianya nih di Indonesia. Saya yakin juga banyak yang belum terlalu paham juga tentang bahayanya juga banyak. Ini deh kalau kita sakit luka, yang sakit cuma diri kita aja. Tapi kalau misalnya kita kena virus, kita ngajak-ngajak orang sakitnya. Kalau ketemu sama si ini, salaman, ada droplet, infection, si ini kena. Kalau kita meninggal, kita ngajakin orang lain yang kena sama kita, meninggal juga gitu kan. Begitu yang dijaga. Jadi jaga diri untuk menjaga orang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!